Sama, seperti yang dirasakan jobseeker lainnya, melihat poster-poster ini membuatku muak. Namun perlu diketahui ada beragam jenisnya, pekerjaan, magang, dan sukarela. Ekspedisi Indonesia baru berada di satu garis yang samar. Audisi ini tidak menjejikan gaji, namun memberikan risiko hampir setara pekerjaan tetap, atau setidaknya itu yang terlihat dari syarat-syaratnya. Mungkin kalau tidak perlu satu tahun penuh tidak bertemu keluarga, netizen tidak akan geram. Mungkin. Nyatanya mereka berbondong-bondong mencercah proyek milik Dandi Laksono dan Farid Gaban, dua nama yang bakal sering disebut di video ini. Ada yang merasakan kesan baik dari ekspedisi Indonesia baru, atau sebelumnya namanya ekspedisi Indonesia biru, terutama penonton setiap dokumenter Dandi di kanal YouTube Watchdog. Namun antusiasme dan kesaksian itu tidak cukup untuk menahan keheranan warganet. Dandi dan Farid memberi pencerahan melalui tweet-tweetnya, meski aku rasa sebenarnya tidak terlalu perlu. Ini adalah audisi terbuka, kalau tidak ingin ikut dan sudah tahu risikonya, tidak dipaksa untuk terlibat. Dan dari video ekspedisi Indonesia biru yang kulihat, ini memang cenderung tergolong sebagai labor of love. Beberapa dari kita bagaimanapun jauh lebih peduli. Sekumpulan tweet dirasa tidak cukup untuk meyakinkan netizen, maka diadakanlah diskusi terbuka secara digital. Fitur live IG dan space Twitter dipilih mereka untuk menerangkan lebih jauh soal event ini. Tapi ada satu yang muncul dari antara yang lain sebelumnya, Angga Dwi Masasongko, pegiat demokrasi, sutradara, CEO V-cinema. Tweet ini berperan sebagai penengah, pemecah solusi atas kurangnya apresiasi bagi kontributor ekspedisi Indonesia baru. Kedatangan stakeholder kenaman adalah ide bagus bukan? Well, kita lihat tweet selanjutnya. Saya lagi bikin finisi 8 kamar, jadi 2 tahun lagi. Niatnya mau buat ekspedisi keliling Indonesia pas itu tahun sabbatikal, bajar dari masyarakat pulau dari Aceh sampai Papua 2024. Yang ngebacot sekarang ini, tahun itu lagi ngeis-ngeis cari duit kali ya. Anyway, adek mau ikut? Jujur, aku nggak ngelihat tendensi yang condescending. Ini hanyalah sebuah tweet. Bagaimanapun warganet lagi-lagi menangkapnya buruk. Mungkin karena verasa ngais-ngais cari duit? Aku nggak tahu. Aku sendiri cukup netral. Ben dan Jodie adalah karya Angga yang baru saja dirilis, dan untungnya, review dan bahas soal film itu di Twitter bisa dipakai untuk mengubur isu ekspedisi. All this good in the world kalau kata Nerf. Kembali ke space Twitter yang diumumkan Dandi dan Farid dekat dekat pelaksanaan. Space resminya sih ini, namun namanya kebebasan, semua orang bisa membuat space line untuk membahas ekspedisi Indonesia baru. Dan terjadilah space line itu dengan nama Ghibah Ekspedisi Memotoran dan Kapal-Kapalan. Seusai kedua space, user Twitter dengan nama Haye mulai melakukan subtweet kepada seseorang. Siapa ya? Oh, ternyata sudah ada yang merasa ditujukan. Nggak cuma dua tweet yang merendahkan, Haye terus berkicau, bahkan mulai memancing orang-orang yang menegurnya secara baik-baik. Aku akan membiarkan gambar-gambar ini berbicara untuk diri mereka sendiri. Tidak banyak info yang bisa didapat tentang apa yang benar-benar dibicarakan di space Ghibah ini, namun ada salah satu pendengar yang bilang kalau Haye sudah mengaku dalam pengaruh alkohol ketika menjadi co-host. Mungkin dia memang mau berhenti berdebat dengan komunis. Well, andai saja dia berhenti. Ini bukan dalam lingkup Dandi untuk menyelesaikannya, meski dia tetap mendorong Haye selaku teman untuk meminta maaf. Pemilihan kata pun memecahkan arti, sehingga entah kenapa Dandi justru jadi sasaran. Aku juga bingung di sini, tapi ini belum akhirnya. Nggak cuma komunis, Haye juga pernah menyerang wanita-wanita lainnya. Satu persatu mulai muncul, dan aku akan membiarkan gambar-gambar ini berbicara untuk diri mereka sendiri. Sebuah utas pun hadir dengan jumlah like ratusan lebih banyak dari follower akun beravatar anjing, yang merupakan paku terakhir di peti Haye sebelum dia mengunci akun Twitternya. Haye pernah terlibat dalam proses produksi film V-cinema, khususnya untuk film keluarga Cemara sebagai produser eksekutif. Dari polanya, semua pelecehan verbal yang Haye lakukan didorong karena merasa terpojok akibat kalah argumen, Aku nggak membenarkan, tapi ini masih berasa kayak ngamuknya anak game online. Jauh lebih ringan dari apa yang hadir di pengakuan selanjutnya. Rekan dan di dalam melakukan ekspedisi ini, Farid Gaban sempat menjabat jadi pimpinan redaksi untuk Geotimes di tahun 2015. Di tahun itu juga, Irin Wardani adalah reporter untuk Geotimes, dan baru beberapa hari kemarin berani melakukan kesaksian di akun Twitternya. Lewat utas yang kurang enak dibaca dan bukan karena gaya penulisannya, dia menggambarkan kekerasan seksual yang dialaminya sewaktu bekerja di situ. Nggak, bukan Farid yang melakukan, melainkan orang lain bernama Zahari. Bagaimanapun, Irin bilang Farid tetap melindungi tersangka. Janggal memang untuk sebuah peristiwa yang traumatik, terang-terangan, di siang hari, dan tetap dibela oleh atasannya. Namun, di titik ini aku rasa kita sudah melewati kata Janggal. AJI dan LBH sempat mencoba melakukan upaya mediasi dengan Farid di kantor redaksi di tahun itu, namun tidak sempat bertemu. Farid mengaku dia saat itu ada di kantor, namun merasa tidak pernah diberitahu akan kedatangan AJI maupun LBH. Farid sendiri melakukan pembelaan diri melalui beberapa tweet dan tulisan, dan Geotimes melakukan klarifikasi yang pada dasarnya, saya tahu itu terjadinya di tempat saya, saya ingin bantu korban, tapi orang-orang yang dicatut itu udah nggak kerja di sini lagi. Beberapa bersuara, ini adalah pemanfaatan isu untuk menyetuhkan pihak tertentu, pencemaran nama baik atas dalil tuduhan kekerasan seksual, serta konspirasi dalam menumpas ekspedisi yang berbalut perbudakan. Mungkin ada benarnya, dan mungkin salah kalau si korban memilih momen ini, tapi siapa yang akan membela diri korban kecuali diri mereka sendiri? Bagaimanapun, Iran sempat terlibat dengan beberapa proker AJI, dan diketahui belum melaporkan kasusnya ke kepolisian. Hingga saat ini, Farid, AJI, dan LBH belum pernah melakukan upaya mediasi lagi sejak tahun 2015. Semua hal harus menuju akhir, beberapa lebih awal daripada yang lain. Dan Dilaksono menengokkan saksian Iren, melihat Andil Farid dalam kasus itu, atau mungkin kurangnya Andil Farid dalam kasus itu, dan memutuskan untuk menghentikan atau menunda proses audisi ekspedisi Indonesia baru. Angga pun memecah kebungkamannya di Twitter dengan mengumumkan keluarnya Hasan Yahya sebagai bagian dari visi Nema Pictures. Dia juga mengatakan bahwa Hasan Yahya tidak pernah terlibat, baik secara operasional perusahaan maupun proses dan keputusan kreatif di dalam karya-karya visi Nema. Tepat pada tanggal 4 Februari 2022, Farid melaporkan tersangka kekerasan seksual kepada berbagai lembaga perlindungan hukum, termasuk AJI dan LBH. Meski begitu, belum ada langkah yang ditempuh menuju ke kepolisian, baik dari pihak Farid maupun Iren. Video ini dibuat untuk memberikan gambaran 6 hari yang cukup liar di internet, audisi yang penuh dengan harapan untuk menambah wawasan bangsa berputar balik saat para korban maju untuk memberanikan diri menyatakan pengalaman buruknya. Kritisisme warganet mengupas masalah di permukaan, namun hal itu yang justru menampilkan isu yang lebih mengakar, karena terbenam jauh di dalam tanah dan sulit untuk diurai. Sejauh yang aku dengar, Watchdog memang terkenal atas karya jurnalistiknya yang groundbreaking, mengungkap hal-hal yang fundamental yang terjadi di negara ini. Itu adalah hasrat yang aku hargai, dan ini terbukti berhasil lewat kerjasama yang baik antar kawan-kawan sepergaulan. Audisi ekspedisi Indonesia baru ditujukan untuk memberi kesempatan kepada penikmat karya Watchdog supaya bisa terlibat di proyek yang mereka anggap berkesan. Siapa yang sangka, apa yang Watchdog buka justru lebih dari sekedar kesempatan mencari orang baru, melainkan masalah yang ada di dalam strukturnya. Rencana ekspedisi pun berubah menjadi introspeksi. Terima kasih telah menonton!